Pemirsa, kuliner merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang cukup banyak diminati. Hal ini dikarenakan makanan dan minuman merupakan kebutuhan setiap orang. Meski begitu, masih terdapat tantangan yang memerlukan strategi supaya tetap eksis di kalangan para pecinta kuliner. Berikut ini liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Presum Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Odina Pemid undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Kabar gembira bagi masyarakat Jambi atau bahasiswa pecinta kuliner dan kopi. Saat ini terdapat kafe yang mengusung konsep interior tematik. Konsep tematik sendiri berarti tiga konsep interior yang tertiri dari tiga desain ruang, yakni ruang privat, tempat hiburan atau game, dan tempat berdiskusi. Bertempat di desa Mendalo Indah, kecamatan Jaluku, Kabupaten Moro Jambi. Rahmat Hidayat awal mulanya merupakan marketing properti. Namun ia kini mulai merintis pada subsektor kuliner bersama lima koleganya. Kedai kopi dengan nama Ed Mendalo ini sendiri berdiri sejak Desember 2022. Rahmat menuturkan kedai kopi yang berada di pusat aktivitas mahasiswa ini menurutnya memiliki tantangan tersendiri. Yakni saat kampus sedang diliburkan, maka jumlah pengunjungnya pun akan sepi. Karena mayoritas pengunjung merupakan mahasiswa Unja dan Uwin Estes Jambi. Meski begitu, ia bersama koleganya telah mempersiapkan strategi alternatif agar bisnis yang dirintisnya itu tetap eksis meskipun kampus sedang diliburkan. Di antaranya dengan menggencarkan promosi dan diskon di media sosial, pelayanan yang lebih humanis, dan juga beberapa rangkaian kegiatan menarik. Ini sudah berdiri mulai dari tanggal 12 Desember 2023, 12-12, dan namanya adalah Ed Mendalo atau AM. Ini kan kawasan tempat kampenya ini diliburkan mahasiswa. Bagaimana strategi yang tetap konsisten, ramai, dan juga menghasilkan mahasiswa ulang? Baik. Tentu dengan liburnya mahasiswa itu menjadi pengaruh juga banyak sedikit bagi pengunjung kita. Namun kita optimis dan percaya bahwa ini akan terus eksisa, menjelang mahasiswa juga masuk. Langkah strategi kita, kita di sini ada program spesial, itu memberikan harga spesial diskon 20% bagi mahasiswa yang berhasil menyelesaikan sidangnya dan juga wisuda. Jadi terhitung hari ini dia sidang ataupun wisuda, 3 hari ke depan dia memberikan kami, memberikan harga spesial, itu diskon 20% semua menu yang tersedia. Jadi total belanja mereka akan diberikan diskon sebanyak 20%. Itu yang kita berikan. Kemudian kita juga punya program, tentu tidak semua mahasiswa libur, ada juga beberapa mahasiswa yang masih tinggal di sini, baik menyelesaikan tugas akhirnya, ataupun juga yang masih pengunjung jauh, mahasiswa yang masih jauh, taitu dari Medan, dari Padan, dan sebagainya yang masih di Jambi, tentu dia tidak pulang ke daerahnya, masih di sini. Nah kita memberikan games juga, jadi bagi pengunjung yang berhasil menyelesaikan games dari kita, itu akan mendapatkan diskon potongan harga juga. Nah itulah langkah kita. Kemudian dari segi tempat, kita juga sediakan games-games, game-games ringan, yaitu catur, kemudian batu dom, kemudian yang lain-lainnya juga kita berikan. Ia menambahkan konsep gede kopi atau kafe, sebaiknya tidak hanya sebatas tempat menjual makanan atau minuman saja, tapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan sumber daya manusia. Hal ini telah diterapkannya melalui program kegiatan diskusi akademis bertajuk Disko, yang berarti diskusi asah otak. Karena dengan begitu, kedai kopi atau kafe juga berfungsi sebagai tempat edukatif bagi pemuda khususnya mahasiswa. Rahmat optimis, ekonomi kreatif akan terus berkembang pesat sebagai peluang karir untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton!